Pemirsa Menteri Kabinet Peraputi berangkat bersama-sama ke Bagelang, Jawa Tengah menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah Menteri membagikan momen keberangkatan mereka di akun media sosial pribadi mereka. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Izamahendra terlihat berjalan dari Apron menuju pesawat Hercules. Yusril mengenakan kemeja putih, celana hitam, menyelepakan tas hitam dan menenteng satu tas lain di tangan kanannya. Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz membagikan video saat duduk bersama dengan para menteri lainnya di pesawat Hercules. Para menteri terlihat bersiap untuk diterbangkan menuju Yogyakarta. Mereka duduk berhadapan di dalam pesawat. Para menteri dan wamen kompak memakai kemeja putih panjang, celana hitam dan topi biru tua. Mutia Hafiz juga tampak sedikit mengobrol dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Nusron tampak memegang tasbih saat berbicara dengan Mutia Hafiz. Momen keberangkatan itu sekali lagi juga dibagikan oleh Menteri Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Izamahendra. Pemirsa dalam unggahan reelsnya. Yusril Izamahendra terlihat berjalan menuju Super Hercules dan sempat melambaikan tangan ke kamera. Ini juga cukup unik pemirsa dimana pertama kalinya kita melihat bahwa seluruh menteri semuanya termasuk juga wakil menteri semuanya bertolak pergi dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan pesawat Hercules. Tidak ada kursi bisnis kelas disana semuanya duduk pemirsa secara berjejer begitu saling berhadapan-hadapan begitu ya. Dan ini pemirsa ini pertama kalinya kita melihat momen ini berlangsung di hari ini ketika para menteri naik pesawat Hercules. Tidak ada bisnis kelas, tidak ada kursi spesial disana pemirsa semuanya menjadi satu di satu tempat yang sama. Kemudian kabarnya Hercules ini juga tidak ada toilet begitu ya. Betul sekali. Tidak ada toilet dan di bagian belakang ini pintunya terbuka kalau kita lihat ya. Biasanya pesawat Hercules ini adalah juga salah satu jenis pesawat yang digunakan untuk mengangkut pasukan. Kemudian juga terkadang digunakan untuk membawa perlengkapan logistik begitu ya. Nah hari ini kita melihat bersama-sama para menteri semuanya dan wakil menteri semuanya menumpang pesawat Hercules. Biasanya pemirsa kita melihat bahwa pejabat tinggi negara sekelas menteri biasa mendapatkan pengamanan PVIV kemana pun mereka pergi. Tapi ini justru pemandangan yang cukup berbeda terjadi di awal pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingra. Ya betul sekali Tisa. Jadi tidak ada fasilitas yang mewah, tidak ada kenyamanan disitu semuanya diseragamkan. Dan justru ini malah jadi momen kekompakan ya dari para menteri kita lihat karena duduknya harus berjejer, berbarengan, berhadapan sehingga mereka harus saling berbincang disini. Satu juga mungkin simbol yang bisa kita tarik dari peristiwa hari ini pemirsa bahwa para menteri ini adalah pengabdi kepada rakyat dan kepada negara. Bukan sosok yang justru mendapatkan fasilitas yang wah ataupun luar biasa. Tetapi mereka siap dan sanggup untuk bekerja dengan luar biasa dalam kondisi apapun. Ya untuk yang menggunakan Super Hercules ini adalah menteri ya sedangkan wamen ini menggunakan pesawat Boeing. Jadi memang dipisah dan dibedakan antara menteri, wamen kemudian Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingra Raka. Ini tidak sama ya jadi berbeda. Nah termasuk ketika turun dari pesawat juga menggunakan bus Tisa. Bus yang juga berbeda antara bus yang dipergunakan oleh menteri dan juga Wakil Menteri karena memang rombongan menteri berangkat bersama dengan rombongan menteri. Kemudian rombongan one man ini berangkat bersama dengan rombongan wamen pemirsa. Dan ada beberapa bus kalau tidak salah tadi ada 6 bus pemirsa yang disiapkan untuk membawa rombongan menteri dan juga Wakil Menteri ini dari Bandara di Sucipto menuju ke Akmil pemirsa. Dan tadi reporter TV One dan Nita Riyadi ini juga mengabarkan bahwa bus ini tidak sampai masuk. Jadi Wakil Menteri ini harus turun dulu dari bus dan berjalan kaki menuju kompleks Akademi Militer di Magelang. Ini yang menarik ya. Ini adalah foto-foto pemirsa ketika para menteri berada dalam satu pesawat Hercules yang sama. Kita lihat disitu ada Kapolri. Kemudian juga gambarnya saya tidak bisa melihat dengan jelas dari jauh tadi begitu ya. Ya tampak juga tadi ada Budi Gunawan disitu ya. Kemudian ini adalah kondisi ketika di kokpit begitu ya di kokpit pesawat Hercules. Nah tidak lupa berfoto bersama dulu sebelum ini kita belum tahu nih apakah di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum take off dengan menggunakan Hercules menuju Adi Sucipto atau ketika baru tiba di Bandara Adi Sucipto. Kita menggunakan kemeja putih lengan panjang dengan celana bahan berwarna hitam ini semuanya diseragamkan ya menarik sekali. Tentu ini merupakan sebuah pengalaman yang baru ya. Tapi kita tentu sebagai masyarakat bukan hanya antusias untuk melihat euforia bahwa ada suasana yang berbeda di awal setelah para menteri ini dilantik oleh presiden. Tetapi juga kita menginginkan tentunya harapan kita begitu besar kepada menteri-menteri yang sudah digembleng semikian rupa selama tiga hari nanti di Magelang. Bahwa ini adalah menteri-menteri yang tentu saja membawa misi yang luar biasa bagi kebaikan negeri ini. Jumlah menterinya pun juga cukup banyak dibandingkan dengan kabinet sebelumnya Aditya Nurul. Ada 53 menteri dan ada 56 wakil menteri yang akan bekerja di kabinet merah putih ini. Jadi kalau kita lihat juga yang menarik dalam agenda di Akademi Militer ini pertama nanti mungkin besok akan mulai menjalani gerak badan dan latihan PBB. Ada latihan baris-baris untuk para menteri ini Tusa. Selanjutnya ada pengarahan presiden kepada kabinet merah putih. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi atau topik mengenai pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dari Kemenkut. Kemudian ada pelaksanaan birokrasi yang juga akan dilakukan dan diagendakan dalam pembekalan lanjutan ini. Selanjutnya di hari berikutnya ada gerak badan dan latihan PBB di pagi hari. Kemudian ada pemberian materi seputar hilirisasi, pemberian materi food estate, pemberian materi strategic review. Dan Pemirsa tentunya materi pembekalan ini dirancang khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah menurut Presiden Pemirsa pengumpulan para menteri ini diakmil bertujuan untuk membangun kerjasama yang solid diantara para menteri Pemirsa. Karena memang menteri itu tidak bisa hanya bekerja sendiri dalam kementeriannya tapi akan saling berkaitan satu sama lain Pemirsa demi misi dan visi dari Presiden itu sendiri Pemirsa. Nah tadi sudah disampaikan urukan kami Aditya Nugroho ada beberapa hal yang tentu saja programnya ini sudah disesuaikan selama 3 hari untuk mempererat kerjasama antara menteri dan juga menambah semangat juang para menteri ini dalam melaksanakan ataupun juga menjalankan tugasnya. Dan kenapa dipilih Magelang? Karena informasinya Presiden Republik Indonesia ini menyinggung sejarah Magelang ini sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah Aditya Nugroho. Nah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbini mengatakan kegiatan di Magelang untuk mengembleng para anggota kabinnya tapi kegiatannya bukan ospek atau militerisme ya. Betul. Tapi yang menarik disini adalah mereka tidak berada di dalam hotel tentu saja karena mereka berada di dalam kompleks akmil yang kami dapatkan informasinya Pemirsa. Para seluruh menteri dan wakil menteri ini akan tidur di tenda yang telah disiapkan di kawasan akmil dengan menggunakan seragam lapangan loreng. Jadi seperti militer begitu ya. Nah kegiatan selama tiga hari ini juga menjalin kebersamaan, keguyupan dan membangun kerja sama tim gitu ya. Itu harapannya setelah melewati agenda pembekalan lanjutan ini. Tapi perlu diinformasikan juga Pemirsa menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbini menerangkan bahwa kehadiran seragam loreng yang tadi saya sebutkan tadi tidak hanya memberikan kesan disiplin kepada para menteri-menteri tapi juga bertujuan untuk menjaga kekompakan dan memastikan badan tetap hangat di tengah udara sejuk Magelang. Karena Magelang ini cuacanya cukup dingin begitu jangan sampai nanti menteri-menterinya jadi sakit. Apalagi tidurnya di tenda. Tidurnya di tenda. Betul, ini sebuah pengalaman yang baru tentunya bagi seluruh menteri dan juga wakil menteri yang menjalin pembekalan selama tiga hari di Akmil Magelang, Pemirsa. Ya Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.